Hai semua berikut ini cara mendownload atau menginstall aplikasi di HP Samsung Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama teman-teman bisa masuk ke Google Play Store dan pastikan teman-teman sudah login ke akun Google atau akun Gmail di HP Samsung kalian ya ataupun kalian juga bisa download melalui yang namanya Galaxy Store disini juga bisa untuk download atau install aplikasi ya teman-teman ya jadi kalian ada dua pilihan bisa melalui Galaxy Store ataupun Google Play Store ya nah disini saya menggunakan Google Play Store karena saya sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini nah kita buka aplikasi Google Play Store kemudian kita cari aja aplikasi yang ingin kita download nah sekarang misalnya saya cari yang namanya Canva lalu kita tinggal install aja ya kita klik install dan kita tunggu proses menginstallnya sampai selesai nah di bagian bawah ini kita bisa lihat juga aplikasi-aplikasi lainnya nah kalau kita klik di bagian aplikasi Canva atau aplikasi yang kalian download nah disini ada rating, ulasan, kemudian ukuran aplikasinya dan sudah di download berapa banyak nah kemudian di bawah ini ada ulasan ya teman-teman ya atau komentar dari pengguna aplikasi Canva ini nah disini cukup banyak ya jadi kalian bisa melihat ulasan yang diberikan oleh pengguna lainnya oke teman-teman sekarang sudah berhasil untuk proses menginstallnya sudah 100% nah sekarang setelah berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini kita bisa untuk membuka aplikasinya jadi teman-teman tinggal buka aja aplikasinya untuk digunakan nah apabila membutuhkan perizinan seperti ini teman-teman bisa pilih izinkan ataupun jangan izinkan itu tergantung dari kalian ya teman-teman ya nah disini notifikasi saya izinkan aja nah kemudian nanti apabila aplikasinya membutuhkan login kalian menggunakan Gmail ataupun nomor HP dan lain sebagainya kalian bisa login ya nah seperti itu jadi kalian juga bisa melihat aplikasinya di bagian daftar layar di aplikasi ini ya teman-teman ya nah disini aplikasi yang barusan kita download tadi nah kita bisa tahan lama untuk ke settingan kalian bisa klik yang i bagian i dalam kurung atau info aplikasi ataupun kalian ingin uninstall kalian bisa klik hapus instalasi nah disini saya pilih yang info aplikasi dan disini ada pengaturannya ya teman-teman ya nah seperti ini pemberitahuan kemudian izin dan lain sebagainya oke teman-teman itu saja untuk cara install aplikasi atau download aplikasi di HP Samsung semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati